Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Persamaan Kuadrat Nah, disini bersama saya Salma Gina Bila Dina Mari kita bahas Pada kadinya, kita akan menggunakan kadir 3.2 yakni menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya Dan 4.2 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat 7 pembelajaran kita adalah mampu memfaktorkan persamaan kuadrat Nah, disini ada persamaan kuadrat Persamaan kuadrat memiliki bentuk umum AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 Dengan ABC merupakan bilangan real nilai pengganti X yang memenuhi persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 disebut dengan penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat yang bersangkutan Pemfaktoran Pemfaktoran adalah bentuk aljabar artinya mengubah suatu bentuk penjumlahan atau pengurangan suku-suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya Faktor adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan Contohnya, disini ada 2 1 sama dengan 1 dikalikan 2 jadi faktor bilangannya adalah 1 dan 2 Kemudian 3, 3 itu 1 dikalikan 3 jadi faktor bilangnya adalah 1 dan 3 Dan seterusnya, teman-teman bisa mencermati pada tabel contoh seperti ini Baik, kita lanjutkan Sifat distributif Sifat distributif ini misalnya ada A dikalikan dengan B plus C sama dengan AB plus AC Nah, ini sehingga bisa kita tulis menjadi AB plus AC sama dengan A dikalikan B plus C Atau bisa dikatkan proses pada bentuk pertama adalah suatu perkalian suku dengan suku 1 dan suku 2 Yang kedua, ini adalah pemfaktoran suku 2 Teman-teman masih ingat pelajaran sifat distributif juga? Kita lanjutkan lagi tentang bentuk umum Nah, pada bentuk umum disini kita akan memfaktorkan terlebih dahulu bentuk A X pangkat 2 plus B X plus C sama dengan 0 Kemudian yang harus kita ingat adalah X adalah bentuk variable A sama dengan koefisien dari X pangkat 2 B sama dengan koefisien dari X dan C adalah konstanta Berarti bentuk persamaan kuadrat menjadi X pangkat 2 plus B X plus C sama dengan 0 Misal P dan Q bilangan bulat dan bentuk X pangkat 2 plus B X plus C dapat dipaktorkan menjadi seperti ini Nah, disini kita faktorkan X plus P, X plus Q, kemudian kita tuliskan seperti ini Dari identah terakhir dapat disemukan bahwa B sama dengan P plus Q dan C sama dengan P dikalikan K Sehingga ada beberapa kemungkinan nilai koefisien dan konstanta Seperti nilai B dan C positif Nilai B positif tapi C-nya negatif Nilai B-nya yang negatif dan C-nya positif Atau B dan C-nya sama-sama negatif Kita lanjutkan lagi ke contoh saat Disini ada X pangkat 2 plus 3 X plus 2 sama dengan 0 Dengan penyelesaian B sama dengan 3 dan C sama dengan 2 Maka disini kita membutuhkan perkalian faktor Faktornya adalah 2 sama dengan 1 kalikan 2 dan 2 sama dengan negatif 1 kalikan negatif 2 Sehingga pasangan faktornya adalah 1 dan 2 dan disini ada negatif 1 dan negatif 2 Selanjutnya kita akan mencari jumlah faktornya Jumlah faktor dari 1 tambah 2 adalah 3 dan jumlah faktor dari negatif 1 tambah negatif 3 adalah negatif 3 Berhubung negatif 3 yang faktor yang kita butuhkan adalah positif 3 sehingga faktor yang kita gunakan adalah yang ini Yang 1 dan 2 sehingga P sama dengan 1 dan C sama dengan 2 Sehingga X pangkat 2 plus 3 X plus 2 sama dengan 0 itu adalah X plus 1 dikalikan dengan X plus 2 sama dengan 0 Sehingga setelah itu kita bisa menyelesaikan seperti ini Dan hasilnya adalah X1 sama dengan negatif 1 dan X2 sama dengan negatif 2 Sehingga Nah itu pembahasan kita pada pagi hari ini Terima kasih teman-teman semuanya Semoga bermanfaat Saya mohon maaf apabila terdapat udur kata yang kurang berkenan Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb